Suasana kantor RRI Kota Solo tanpa ada aktivitas. Kantor ditutup sementara setelah ada empat orang karyawannya terkonfirmasi positif COVID-19. Penyemprotan disinfektan dilakukan, terutama di ruangan karyawan, redaksi hingga studio. Penutupan sementara ini dilakukan hingga hari Jumat mendatang. Awal dari munculnya karyawan yang terpapar COVID-19 diduga berasal dari sebuah acara yang diikuti tim kesenian RRI Solo. Satu orang melakukan tes usap mandiri dan hasilnya dinyatakan positif COVID-19. Sedikitnya ada 30 orang karyawan yang menjalani tes cepat dan tes usap dan empat orang terkonfirmasi positif COVID-19. Sementara untuk aktivitas siaran masih terus berjalan dengan melangsir siaran dari RRI Pusat Jakarta. Kami dapat kabar dari Dinas Kesehatan bahwa dari 29 teman-teman saya itu, 3 positif COVID-19. Ya karena memang kita punya SOP dari pusat itu sudah harus kita laksanakan. Ketika ada yang COVID-19 berarti harus lockdown. Lockdown dalam hal ini bukan tidak ada kegiatan. Tidak hanya di RRI Solo, pembatasan pelayanan juga dilakukan di RSUD Ngipang Solo lantaran puluhan tenaga kesehatan di rumah sakit umum daerah tersebut terpapar COVID-19. Puluhan tenaga kesehatan RSUD Ngipang kini diwajibkan melakukan karantina mandiri. Veru Kristianto, Yogyakarta TV Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.